Oke, jadi tentu banyak pertanyaan tentang follower, subscriber Sebetulnya, tentu kalau kita punya banyak followers atau subscriber Akan, ya boleh dibilang, akan lebih menyenangkan Terutama seakan-akan bisa meramaikan bisnis kita Tapi apakah benar? Sehingga apakah kemudian beli followers menjadi hal yang benar-benar penting? Dan itulah yang kita bahas dari video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready Tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial Dan so dengan topik kita hari ini, sebetulnya ada pertanyaan tentang Apakah harus sih kita untuk beli followers di Medsos? Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang ini, saya boleh dibilang Ini akan jadi sangat pro-contra sekali gitu ya Terkait dengan followers, kayak subscribers, kayak gitu ya Pada dasarnya ya, both the same Apakah itu penting? Buat saya tentu angka itu penting gitu ya Tetapi kita perlu bahas dengan lebih clear dulu gitu ya Tentang seperti apa sih sebetulnya indikator ini peranannya pada bisnis gitu ya Tapi ya dari perspektif yang sekarang saya bahas Tentu dari sudut pandang bisnis Ada juga sih beberapa sudut pandang sebagai kayak content creator Atau mungkin sebagai endorser yang Saya nggak bahas di sini secara spesifik gitu ya Tapi saya akan lebih bahas dari perspektif kita sebagai pebisnis seperti apa So kita langsung masuk aja ke layar di mana saya sebetulnya ingin jelasin kepada Anda dulu gitu ya Pada dasarnya saya yakin kita ada sepakat gitu ya Bahwa yang namanya followers banyak Kita punya account Bahwa kita punya account media sosial gitu ya Kemudian berharap dengan punya banyak followers Gitu ya akan mendatangkan yang namanya trust Atau kepercayaan Oke Tentu yang harapan kita adalah saat orang banyak gitu ya Sehingga banyak followersnya gitu ya Menimbulkan kepercayaan yang signifikan Tentunya dia akan berdampak positif juga dong Pada yang namanya sales Oke Which mean gitu ya Dalam prosesnya kita tahu nih Bahwa kemudian karena tingkat followers dengan sales itu ada korelasinya Karena berimplikasi pada sales gitu ya Ya apakah kemudian kita harus beli followers ini Ya karena itu cara yang lebih mudah gitu ya Mengingat yang namanya Dapetin followers memang tidak semudah yang kita bayangkan Benar ya Jadi pada dasarnya ini yang membuat kenapa pada banyak media sosial Kita sepakat bahwa jumlah followers Orang akan mempengaruhi tingkat kepercayaan Yang bisa berimplikasi pada Peningkatan penjualan apa enggak gitu ya Nah tapi mari kita bahas lebih detail lagi gitu ya Tentang Dua aspek yang bagian Trust atau kepercayaan ini Kenapa saya bilang ini penting Karena kita harus tahu bahwa Komponen dari kepercayaan sendiri di media sosial Itu enggak semena-mena Cuman yaudah followersnya banyak Kemudian kepercayaannya tinggi Nah saya mau breakdown kepada anda Tentang bagian ini sebetulnya Jadi trust itu tentu Kita boleh bilang gitu ya Bahwa dari jumlah Number of followers itu matters Gitu ya Artinya gini Lebih terpercaya mana sih Akun yang followersnya Seribu dengan yang seratus ribu Saya yakin ya seratus ribu Lebih dipercaya gitu ya Jadi number of followers Jumlah followers akan mempengaruhi Benar gitu ya Tapi apakah itu satu-satu matrix Menurut saya enggak gitu ya Karena ada lagi faktor kedua Yang namanya social proof Social proof Oke Misalnya saya ceritakan apa Apa itu social proof Jadi Misalnya gini Followersnya banyak Seratus ribu gitu ya Tapi Enggak ada tokonya Misalnya Kita enggak pernah lihat ada testimoni orang yang suka Tidak ada reviewnya Tidak ada testimonial Pada toko tersebut Agak menakutkan enggak Kita untuk transaksi di sana Maka jawabannya Mulai Kepercayaan akan turunkan Walaupun setara jumlah followers Dia tinggi Jadi artinya kita sadar bahwa Jumlah followers Belum tentu akan memastikan bahwa Tingkat trust akan tinggi sekali Gitu ya Akan benar-benar memvalidasi bahwa Trust akan meningkat Seiring followersnya banyak Karena kita pasti akan mulai mempertimbangkan Ada enggak sih orang yang pernah belanja Gitu ya Apakah kemudian Testimonial ada Seperti apa review orang berbelanja di sini Jangan-jangan reviewnya jelek Misalnya gitu ya Jadi social proof Itu menjadi indikator juga Nah enggak cuma social proof gitu ya Ada lagi yang ketiga Yang namanya Engagement Itu tingkat interaksinya Oke Nah sekarang Mari kita perhatikan gitu ya Kita bayangin Bahwa followersnya bagus Gitu ya Kemudian social proofnya Enggak ada Engagementnya juga jelek Oke Pada kebanyakan kasus Saya yakin Anda Lihat dan inilah hasil Pada kebanyakan kasus Kita beli followers Saat kita beli followers Maka kita paham bahwa Number of followersnya bagus Ijo ya Kemudian social proofnya enggak ada Karena kita enggak pernah Jualan misalnya gitu ya Kemudian Belum dapat testimoni Atau feedback balik gitu ya Kemudian engagementnya juga enggak ada Karena pada kebanyakan kasus Ya saat Anda beli followers Enggak ada interaksi Udah pasti Karena isinya adalah bot Maka saya yakin Trust level Atau tingkat level ini Pada kasus ini Maka trust levelnya akan rendah Nah Saat trust levelnya rendah Saya yakin jumlah followers tinggi Tidak berkontribusi pada sales Which is Bad idea Gitu ya Nah sekarang Mari kita perhatikan di kasus lain Gitu ya Dimana misalnya Secara followersnya bagus Social proofnya Bagus Tapi enggak ada engagement Oke Ini juga sering terjadi Followersnya banyak nih Ada testimonial banyak gitu ya Tapi interaksinya Kok dikit Gitu ya Anda mulai Bayangin Oh ada sih yang beli Gitu ya Tapi memang enggak banyak Kemudian Anda mulai sedikit lebih yakin Minimal Gitu ya Karena Anda pernah melihat Oh ada nih yang review Gitu ya Oh ada nih tokonya Toko offline-nya misalnya Atau misalnya Oh sudah ada reviewnya Di beberapa tempat lain Misalnya Nanti ada social proof Bisa men Trigger Gitu ya Social proof Bisa men trigger Yang namanya Sosial Kepersenangan dari akun kita Which is Itu bagian penting Gitu ya Nah kemudian Kalau kita pakai Sudut pandang yang lain lagi Saat kita bandingkan Misalnya Oh followersnya bagus Social proofnya juga ada Engagementnya Juga ternyata bagus Nah inilah Stage Atau level gitu ya Bahwa saya bilang Dimana Yang namanya trust Itu benar-benar Akan berkontribusi pada sales Kenapa Karena sekali lagi Ingat ya Bahwa trust sendiri Itu terbentuk dari Beberapa Indikator Dan indikator inilah Yang sebetulnya Harus kita fokuskan Bukan Sekedar Ya kita beli followers Memang beli followers Matter Tapi Enggak cuman itu Cukup yang kemudian Membuat apakah Ya orang pasti percaya Dengan sebuah brand Atau sebuah account Yaitu akun kita Jawabannya gak selalu Jadi Sekali lagi Anda harus sadar Bahwa Komponen Ini Ini harus Anda pertimbangan Baik-baik Agar Beli followers Itu saya gak bilang Salah juga Gitu ya Pada beberapa kasus Bisa jadi Baik Gitu ya Saat tidak berlebihan Dan saat Anda Bisa bandingin Lebih better Dengan ada Social proof Dan engagementnya Gitu ya Karena Agak fishy dong ya Kalau saat Anda Lihat followersnya besar Engagementnya gak ada Gak ada social proofnya Adi Agak menakutkan Gitu ya Tentunya kita saat Pengen beli disini Jangan-jangan Tokonya Beli followers banyak Gitu ya Kemudian seakan-akan Kok kayaknya Followersnya banyak Menyakinkan Tapi gak meyakinkan Gitu ya Saya yakin Anda Gak beli juga disana Jadi sekali lagi Komponen-komponen itu Yang perlu Anda pahami Untuk di mix and match Dan Saya tipe orang Yang memang Sebetulnya tidak terlalu Mendukung yang namanya Beli followers Secara spesifik Tapi tentunya Anda harus Paham juga gitu ya Bahwa ada alasan Yang saya jelaskan tadi Biar Anda Dapat punya gambaran Sebetulnya kenapa sih Yang namanya beli followers Tidak begitu direkomendasikan Kalau kita bicara Dari perspektif Ya bisnis gitu ya Saat dia bisa ngasih Penjualan apa enggak Tapi memang Ada beberapa juga Sudut pandang Yang merasa bahwa Ya kalau followersnya Gak ada Saya gak pede jualan Which is buat saya Ya sudah Silahkan beli Gitu ya Saat Anda udah beli Anda udah pede buat jualan kan Berarti Anda mulai Akan melakukan aktivitasnya Anda mulai bangun Social proofnya Anda mulai bangun postingan Yang bisa ngasih engagement Dan lain-lain Which is Itu yang membuat Anda Akan lebih aktif di media sosial Dan itulah yang penting Sebetulnya Saat Anda mulai aktif Tapi Beberapa orang Saya yakin gitu ya Dan saya tahu gitu ya Karena saya punya Beberapa kenalan yang Memang merasa gak pede Saat dia gak punya Jumlah followers tentu Maka silahkan beli Karena saya tahu Bahwa untuk mencapai itu Mungkin Butuh 3 bulan 6 bulan Dan itu Jangan-jangan Dia sudah berhenti duluan gitu ya Jadi Buat saya Beli followers Itu Oke Dalam kasus tersebut Tapi tidak oke Saat kita memang Merasa bahwa ini Pengen bisnis yang gak panjang Jadi sekali lagi Jawaban saya sih Seperti itu ya Saya yakin ada banyak Hal-hal yang menjadi pertimbangan Apakah Beneran boleh Apa gak boleh gitu ya Buat saya sih sebetulnya Case by case gitu ya Gak selalu bahwa Gak boleh gitu ya Ya gak juga gitu ya Artinya Mungkin Anda juga tahu ya Kayak dokter kan Gak bilang bahwa Semua Ada obat-obat tertentu Yang Perlu diberikan Dengan penggunaan tertentu Nah ini sama Kasusnya kayak gitu Teman-teman Jadi buat saya Sebenarnya beli followers Itu Untuk case tertentu Ya bolehlah kita pakai Artinya Sesuatu yang berlebihan Tentu gak bagus juga gitu ya Jadi kurang lebih Itu ya Sedikit gambaran Buat Anda yang mungkin Bertanya-tanya sampai sekarang Tentang seperti apa sih Sebetulnya beli followers itu Boleh apa enggak gitu ya Harus apa enggak gitu Terutama buat UMKM Buat Anda yang Lebih mengharapkan media sosial Itu untuk bisa berkontribusi Pada penjualan Atau peningkatan Pengembangan bisnis Anda Anyway Kurang lebih Itu kali ya Isi dari video kali ini Semoga bisa memberikan Insight buat Anda Dan pastikan Untuk subscribe juga Di channel ini Kalau memang Anda suka Dengan topik-topik yang kita bahas Kalau memang Anda punya ideas Kritik saran Atau Topik-topik yang mungkin Spesifik Anda pengen bahas Silahkan tulis di komentar Kita akan senang banget Saat Anda ngasih feedback ke kita Untuk kita bisa lebih Terus berkembang Dan bisa memberikan Sesuatu yang lebih relevan lagi Buat kamu So Kurang lebih Itu dari saya Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video yang lain